Nama Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jendral Suterman, sejumlah kalangan memberikan kritik karena Komjen Budi Gunawan disebut terkait dengan kasus rekening gendut. Tahun ini, Kapolri Jendral Suterman akan memasuki masa purna bakti. Kini, beredar kabar bahwa Presiden tengah mempersiapkan nama-nama calon Kapolri baru sebagai pengganti Jendral Suterman. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas pun tak tinggal diam. Sebagai lembaga yang diamanati undang-undang untuk memberikan masukan dan saran kepada Presiden itu, kini mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mereka mulai membidik sejumlah Jendral Bintang 3 ataupun Bintang 2 yang bakal direkomendasikan sebagai calon Kapolri. Walhasil, sejumlah nama kini mulai bermunculan sebagai kandidat orang nomor 1 di lembaga pendegak hukum ini. Namun tak lama waktu berselang, sejumlah kalangan mulai bereaksi. Mereka diantaranya mempertanyakan masalah integritas sang kandidat. Diantaranya yang santer adalah isu ditemukannya transaksi keuangan gendut atau tak wajar, lantaran tak sesuai dengan profil pemiliknya di rekening para Jendral itu. Tanda tanya dan kecurigaan pun lantas terlintas. Apakah transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum oleh sang pemilik? Dan masalah ini harus segera terklarifikasi. Sebab kita tak mau lembaga kepolisian ini nantinya dipimpin oleh seorang koruptor ataupun manipulator. Kita tak mau lembaga ini dipimpin oleh seseorang yang tak berintegritas. Maka tak heran, kini publik berharap lembaga-lembaga super body seperti KPK ataupun PPATK agar juga dilibatkan dalam proses seleksi calon Kapolri.